Pemirsa Pemprov Kalbar menerbitkan dua regulasi melalui perda dan pergub yang mengharuskan perusahaan perkebunan pertanian pertambangan dan kehutanan menyediakan 7% lahan untuk konservasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian dan fungsi ekologi hutan. Dua regulasi resmi diterbitkan Pemprov Kalbar yakni Peraturan Daerah atau Perda No. 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan dan Peraturan Gubernur Kalbar No. 60 tahun 2019 tentang catacara dan mekanisme penetapan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan di tingkat kabupaten. Tujuan utamanya untuk menginisiasi adanya lahan konservasi dengan luasan sekitar 7% pada usaha berbasis lahan yakni perkebunan, pertanian, pertambangan, dan perhutanan. Untuk mensosialisasi kedua regulasi ini dibuatlah grup fokus diskusiun kegiatan digelar di salah satu hotel di kota Pontianak dengan dihadiri perwakilan Pemprov Kalbar, Pemkap Ketapang, dan pelaku usaha dan petani kelapa sawit pada Rabu kemarin. Masing-masing usaha yang berbasis lahan itu dikenakan kewajiban untuk menganaluskiskan lahan dari 7% dari arealnya untuk kepentingan-kepentingan konservasi. Nah itu intinya bahwa semua pihak harus punya kontribusi, punya peran, dan bahkan mendukung upaya persen, upaya konservasi, upaya penyamatan lingkungan. Jadi para pengusaha itu tidak hanya semata-mata fokus diuruhannya bisnis saja, tapi dia dibawa atau diminta tanggung jawabnya untuk ikut mendukung program-program persen yang berupaya konservasi yang mewajibkan 7% dari area yang dikatakan bagiannya untuk dialokasikan sebagai kawasan lindungi kawasan konservasi. Perda ini sudah lama? Perda 2019. Baru ini Pak? Baru ini perda ini kemudian ditutupkan nyaturi, tindak lanjutnya kemudian ada pergub tentang tata cara dan penetapan tentang area alasan seluruh 7% tadi. Jadi sudah ada pergubnya. Jadi nah ini kali pertama melakukan sosialisasi berbagai gini. Dan kemudian pemerintah Tepang buat keenan untuk menjadi semacam pilotnya lah gitu. Tujuan dari perda nomor 6 tahun 2018 diantaranya untuk menjaga kelestarian fungsi ekologi, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkeselanjutan. Kemudian turunan dari perda ini adalah pergub nomor 60 tahun 2019, yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Maulid Pond TV bertekan.